Hukum cangkok rambut Peputusan Masya'il Senin 14.01.1044 Hijriah 10 Oktober 2022 Hukum cangkok rambut Pertanyaan, bagaimana hukum menanam rambut di kepala yang botak? Yaitu dengan cara rambut yang tumbuh di bagian kepala yang lain Dicabut kemudian ditanam di bagian kepala yang botak Sehingga rambut tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana biasanya Ini banyak dibuat di Turki Jawabnya adalah jika bersifat permanen Yaitu menjadi yang tumbuh seperti biasa, rambut asli Maka diperbolehkan Tetapi jika bersifat sementara dan disengaja untuk menipu orang Biar tampak ganteng, tampak anpa da atau petak Maka ini tidak diperbolehkan Ya selama ini yang kita ketahui Katanya saya itu terus tumbuh Terus tumbuh Kayak nanam Ya kayak nanam Nanam tumbuh-tumbuhan begitu Masukkan Akhirnya tumbuh lagi Kepala-kepala yang botak itu jadi tumbuh lagi Wallahualam Kalau begitu ya boleh Ini ada sedikit tambahan Masalah memperindah rambut Tazimul Shah Diperbolehkan dengan beberapa syarat Tidak ada unsur penipuan Harus asli Tidak penipuan Bukan untuk nipu-nipu Tidak merubah asli penciptaan Karena hasilnya orang itu enggak beda Tau Akhirnya kalau petak-petak-petak Sehingga Apa itu Apa namanya Sidatnya ini tambah lebar Tambah lebar Sidat sampai toko Belakang itu Itu bukan sidat lagi sebetulnya Itu sampai kepala itu Merambat sampai kepala itu Jadi mundur-mundur-mundur Karena rontok Nah ini diperbaiki lagi Ini enggak apa-apa Bukan merubah penciptaan Merubah penciptaan itu ya Seperti lidah Dipotong Biar berjabang jadi dua Atau Matanya dikasih Apa Apa itu Neger-neker Masukkan Biar mentol Biar wajahnya menjadi Seperti harimau Atau masih seperti Seperti ular Atau gimana Semacam itu Tidak menyerupai Lawan jenis Berubah seperti itu Tidak untuk menyerupai Lawan jenis Seperti Kekhususan Namanya Laki-laki itu kan Punya jingkot Sedangkan perempuan Itu enggak punya jingkot Tapi ada perempuan Yang pengen Punya jingkot Nah Ditambah jingkot Tidak ada niat Menyerupai orang kafir Atau orang fasek Tidak menggunakan Bahan yang diharamkan Tidak menimbulkan Bahaya Ya Yang dua Masalah Terjemah Syahadat Ada orang Hendak masuk Islam Dikarenakan Dia tidak bisa Melafatkan Bahasa Arab Akhirnya Dia ditalkin Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Jadi aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bagi nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Dengan bahasa Indonesia Saja Orang masuk Islam Ditalkin dengan Bahasa Indonesia Pertanyaannya ini Bolehkah bagi orang Yang hendak masuk Islam Membaca syahadat Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Atau terjemahannya Syahadat Dengan bahasa Yang dia fahami Maksudnya Pokoknya ini Syahadat itu Kalau bahasanya Yang tidak difahami Ya itu Belum syah Harus bahasa Dia yang dia fahami Kalau dia fahamnya Bahasa Indonesia Ya terjemahan Syahadatnya itu Dengan bahasa Indonesia Orang Indonesia Diterjemah Syahadat Dengan bahasa Inggris Kauah-kauah juga Tidak paham Ya kalau begitu Belum Saya Islam Dia tidak mengerti Apa yang dia ucapkan Makanya orang itu Mengatakan syahadat Tetapi dia tidak mengerti Artinya itu Belum syahadat Akhirnya belum syahadat Harus mengerti artinya Kalau dia tidak mengerti artinya Atau dia susah mengucapkan Apa itu Sulafat Arab Maka harus dengan bahasa Yang dia mengerti Kalau orang Indonesia Ya dengan bahasa Indonesia Kalau mengertinya bahasa Jawa Ya ditalkin dengan bahasa Jawa Kalau mengertinya bahasa Jawa Dan sebagian orang Orang Indonesia pun Tidak mengerti bahasa Indonesia Artinya bahasa Jawa Ini boleh dan sudah mencukupi Sah maksudnya Syahadatnya dengan cara begitu Dengan terjemahan syahadat Terjemahan syahadat dengan bahasa yang Bisa dia fahami Tata cara mengsyahadatkan orang Yang mau masuk Islam Bagaimana cara mengsyahadatkan orang Mau masuk Islam Dituntun Melafatkan dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad Dan rasulullah Terus saya bersaksi Bahwa Sungguhnya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Bukan selainnya itu Kecuali Allah Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Apabila ia Sebelumnya adalah orang musyrik Penyembah berhalam Maka setelah mengucapkan Dua kalimat syahadat Ia mengucapkan Begini Saya mengingkari Semua kesyirikan Yang selama ini Saya berbuat Dan saya berlepas diri Dari segala agama Yang bertentangan Dengan agama Islam Ditambah seperti itu Ini yang mengatakan Ya ada Gil yang mengatakan Cukup dengan syahadat Dua kalimat Sudah cukup Yang muqtamat malah ini Ditambah ini Kalau itu orang musyrik Apabila sebelumnya Ia meyakini Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Hanya diutus Kepada orang Arab Seperti pemahamannya Sebagian orang Yahudi Maka ia mendambakan Dan saya berseksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Untuk seluruh umat manusia Pokoknya Diluruskan dulu Akhidah Masalah menulis ayat Al-Quran Di kafan mayid Ada menulis ayat Al-Quran Di kafan mayid Bagaimana hukum Menulis Al-Quran Atau asma Allah Dengan tinta Atau sesuatu yang awet Pada kafannya mayid Jawabnya Hukum menulisnya Tidak boleh Atau haram Adapun jalan keluarnya Lafat-lafat tersebut Ditulis dengan Memakai air Atau Sedekat Sekedar isyarah Kalau pengen nulis Karena nanti Jadi tidak adab Dengan Al-Quran Melihat wanita Bercadar Bagaimana hukum Melihat wanita Bercadar Hukumnya adalah Haram Jadi jangan mentang-mentang Orang yang dilihat itu Sudah berjadar Kemudian kamu Intap-intip Intap-intip Itu tidak bisa Bahkan Di sekeliling mata itu Di situ itu Ada dosa Hati-hati Paham Jadi sepertinya Begitu Yang seharusnya Para laki-laki ini Tidak boleh melihat Wajah-wajah wanita Wajah-wajah wanita Dan juga bagi wanita Kalau dia ini Sedang dipandang Merasa sedang ada Orang yang mandang Maka hendaknya dia Menutup wajahnya Atau memalingkannya Jangan dipandang Jangan Memberi Kesempatan setan Untuk Menggoda Orang lain Berus Orang lain itu Berbuat maksiat Gara-gara Memandang wajah dia Di wanita ini Bagi wanita yang Sudah bercadar pun Juga begitu Wanita yang Tidak bercadar Maka hendaknya Jangan mau Dilihat sama Laki-laki lain Jangan mau Dilihat dengan Laki-laki lain Atau ditutup Itu bagian Kerudungnya Yang di Yang di Yang masih Ada Ujung kerudungnya Ditutupkan Biar orang lain Tidak melihatnya Biar tidak berdosa Karena membantu Orang berbuat dosa Itu juga dosa Bagi wanita-wanita Yang sudah bercadar Maka juga Aku bercadar aja Enggak apa-apa Enggak Matamu masih kelihatan Laki-laki masih Melihat matamu Atau sekeliling matamu Dan itu juga Juga berdosa Makanya hati-hati Bagi wanita yang Bercadar Lengkap Sempurna Tidak terlihat matanya Tidak terlihat Apa-apanya Bagi laki-laki Juga Melihat wanita Kalau melihatnya Dengan syahwat Ya tetap saja Dosa Nanti sama aja Walaupun hitam-hitam Syahwat Tetap dosa Paham Tetap dosa Makanya hati-hati Laki-laki ini Juga harus selalu Membiasakan Memejamkan mata Dan wanita ini Jangan mau Bahwa itu Dijadikan alat setan Untuk maksiatnya Para laki-laki Maka setan juga Ditolak Dengan cara itu Kemalingkan Kalau bagi yang Belum bercadar Masih berkurudung Ya jangan-jangan Mau dilihat Kalau masih Sudah bercadar pun Jangan kasih Tampak matanya itu Ya jangan mau Dilihat juga Sama aja itu Ya sama aja Kalau ya para Sohabiah itu Banyak kalau keluar Itu malam Kalau mau ke Dulu ada WC-nya Itu di luar Kalau mau ke WC aja Itu juga malam Karena apa Karena malam itu Astag Lebih tertutup Daripada siyang Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh